Para investor, para pengusaha dari mancanegara juga pada faktanya sudah sejak lama dan pada saat ini juga sangat banyak di Bali. Sehingga kita tidak sulit untuk menemukan bidang-bidang usaha di Bali yang memang dimiliki atau dikelola oleh warga negara asing. Selamat pagi dari Bali, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dari Bali kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang mungkin ini akan menarik bagi para pengusaha yang sekarang sedang melakukan usaha di Bali. Atau mungkin saja Bapak Ibu yang sedang berencana untuk datang ke Bali atau untuk memulai usaha di Bali. Nah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 10 jenis usaha yang prospek di Bali yang memiliki peluang untuk bisa hidup dan berkembang di Bali. Nah kenapa maka kami berani mengatakan 10 usaha ini akan menjanjikan apabila dilakukan di Bali? Nah karena ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan kami. Yang pertama yaitu kita tahu sendiri bahwa Bali ini adalah salah satu destinasi wisata kelas dunia yang diminati oleh wisatawan baik dalam negeri bahkan luar negeri. Bahkan kalau kami perhatikan datanya, wisatawan yang datang ke Bali itu apabila dibanding yang dalam negeri dengan luar negeri ini sangat tinggi perbedaannya. Nah contoh misalnya di bulan Januari tahun 2023, wisatawan dalam negeri itu yang datang ke Bali itu hanya sekitar 20.591 orang. Nah yang wisatawan mancanegara yaitu ada 330.037 orang. Data ini menurut data yang dirilis oleh Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Nah jadi kami mengambil datanya, analisanya dari situs resmi pemerintah Provinsi Bali. Nah itu di bulan Januari, di bulan Januari itu ada sekitar 350.628 wisatawan. Nah kami akan mencoba mengungkapkan data jumlah kunjungan ke Pulau Bani, baik dari wisatawan nasional dan juga internasional. Nah kita melihat dari aspek ini saja, karena dari aspek yang lain, kenapa Bali menjadi tempat yang sangat strategis, sangat menarik, sangat prospek untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi. Dari sisi geografis, fasilitas, budaya, dan lain-lain. Kita memang sangat mendukung, walau nanti mungkin bagus kalau kita membuat edisi-edisi usus. Apa yang membuat Bali menjadi seperti ini, sehingga diminati oleh wisatawan dari mancanegara. Bahkan bukan hanya wisatawan, para investor, para pengusaha dari mancanegara juga, pada faktanya sudah sejak lama dan pada saat ini juga sangat banyak di Bali. Sehingga kita tidak sulit untuk menemukan bidang-bidang usaha di Bali yang memang dimiliki atau dikelola oleh warga negara asing. Sehingga kita di Bali, kalau katakan mitra atau saingan kita berbisnis, ya itu warga negara asing, bukan lagi warga negara Indonesia. Dan itu sangat banyak. Nah ini pertanda bahwa Bali sangat diminati, tapi yang menjadi pertanyaan, why? Kenapa Bali sangat diminati? Tapi pada edisi ini, kami ingin menyampaikan ada 10 bidang usaha yang ini adalah dianggap sangat menjanjikan atau memiliki prospek yang bagus. Kenapa? Karena ke-10 jenis usaha ini sangat related dengan kehadiran para wisatawan, baik mancanegara dan juga dalam negeri. Nah kita melihat dulu faktor utamanya, yaitu kunjungan wisatawan atau orang yang datang ke Bali. Dan tentunya orang yang datang itu akan membutuhkan berbagai hal di dalam kedatangannya. Misalnya seperti penginapan, makan, transportasi, dan yang lain-lain. Nanti kami akan coba sampaikan apa yang 10 itu. Tapi sebelum itu, kami ingin menyampaikan data yang disampaikan oleh pemerintah Bali, khususnya pemerintah Provinsi Bali, tentang jumlah data yang tercatat, yang dirilis wisatawan dalam dan luar negeri yang datang ke Bali. Nah tadi yang Januari kami sudah sampaikan, untuk Februari. Di Februari, kunjungan wisatawan asing itu mencapai 317.109 orang. Kalau yang wisatawan nasional atau Indonesia lokal, yaitu 13.340 orang. Pada Maret, wisatawannya 366.956 orang. Pada wisatawan Indonesia hanya di 16.541. Sampai ke bulan Mei, sampai ke bulan Mei, itu jumlah wisatawan per bulan Mei saja itu 439.454 orang. Wisatawan nasionalnya itu hanya di 15.582 orang. Kalau kita perhatikan data ini, dari bulan Januari sampai ke bulan Mei, maka rata-rata ada sekitar 400.000. Totalnya 400.000 wisatawan asing dan nasional yang datang ke Bali. Kalau dirata-ratakan wisatawan asingnya, ada di sekitar 350.000 orang setiap bulan. Nah ini datanya. Nah kalau kita asumsikan setiap kamar hotel ditiduri oleh dua orang, maka dibutuhkan sekitar 250.000 kamar hotel di Bali. Nah ya tentunya mungkin semuanya tidak tidur di hotel. Ada yang tidur di villa, ada mungkin juga yang menyewa seperti rumah atau apa, tapi umumnya pasti menginap di penginapan. Oleh karena itu, melihat dari jumlah kedatangan tamu yang begitu tinggi ini, maka usaha di bidang penginapan, ini menjadi nomor satu yang dianggap prospek di Bali. Oleh karena itu, apabila Anda ingin mengembangkan usaha di Bali, salah satunya yaitu bisnis di penginapan ini. Nah tentunya penginapan ini banyak pilihan ya. Ada yang hotel, ada yang mungkin juga apartemen, ada yang villa, rumah. Nah ini baru untuk wisatawan. Belum lagi untuk tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di Bali. Nah menurut informasi yang kami dapatkan, kami mencoba mencari berapa sih jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing yang sedang bekerja di Bali di berbagai sektor, terutus di pariwisata. Sampai detik ini kami belum mendapatkan data validnya, mungkin di kesempatan lain gitu ya. Namun kalau kami perhatikan dari yang diekspos berbagai sumber, bahwa pada lebaran waktu itu, ada sekitar 12.569 orang yang mudik dari Bali. Nah tentunya ada juga yang tidak mudik gitu ya. Nah kemungkinan besar yang mudik ini, sebagian besar adalah yang bekerja di Bali atau juga mungkin sudah bermukim. Nah kemungkinan besar jumlahnya melebihi daripada 12.000 ini yang sedang bekerja di Bali baik yang dari daerah Jawa, banyak juga dari daerah Indonesia Timur, Sulawesi, Timur, Sumba. Jadi kemungkinan besar yang bekerja di Bali ini bisa mencapai 2 kali lipat dari jumlah ini bisa 20.000an atau bahkan 30.000an orang. Dan semua ini membutuhkan tempat tinggal. Yang kedua yaitu usaha di bidang kos-kosan seperti yang tadi kami sampaikan. Kalau kita bicara villa, kalau kita bicara hotel, ini mungkin untuk wisatawan. Tapi kalau kita menggarap di sektor tenaga kerja atau yang bekerja di Bali, ini kos-kosan gitu ya. Walaupun wisatawan banyak juga atau ada juga yang menggunakan kos-kosan ini. Nah kos-kosan juga menjadi sebuah usaha yang menarik di Bali. Nah di mana? Di mana kos-kosan ini? Di mana? Maka kalau kami perhatikan Bali, ini hampir di seluruh wilayah yang memiliki potensi wisata. Nah karena di sana banyak hotel dan villa, semua tempat itu menjadi tempat yang sangat prospek untuk dibangun, disediakan fasilitas ini. Seperti itu. Nah yang ketiga, paling prospek di Bali yaitu kuliner. Karena dari 350.000 rata-rata setiap bulan, ini perlu makan tiga kali sehari gitu ya. Nah sehingga bisnis kuliner ini kalau kita datang ke Bali, kalau Anda pernah ke Bali, nah maka menjamur di mana-mana. Nah sehingga ini menjadi sebuah pertimbangan juga bagi Anda yang memang punya bakat berbisnis di bidang kuliner ini, ini menjadi jenis usaha yang menarik. Nah lalu kita berpikir lagi, jenis kuliner apa? Jenis kuliner apa yang menarik untuk dipasarkan di Bali? Tentunya di sini ada dua kategori yang perlu dipertimbangkan. Satu yaitu jenis kuliner yang menjadi makanan rutin masyarakat yang tinggal di Bali. Lalu yang kedua yaitu makanan yang akan dikonsumsi oleh para wisatawan. Nah seperti saya juga pergi ke berbagai daerah, nah wisata saya itu sambil juga saya pandukan dengan wisata kuliner. Nah jadi wisatawan yang datang ini, baik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri, ini suka mencari makanan-makanan yang khas. Makanan-makanan yang khas Indonesia. Nah di sini perlu sedikit menjadi perhatian, biasanya para turis itu ingin makan di tempat-tempat yang bersih, rapi, kalau bisa jangan ada lalat di sana, lalu higienis, kelihatan baik. Nah tentu rasa juga sangat menentukan. Jadi tentunya ini bagi Bapak Ibu yang memang usahanya di bidang kuliner dan menarget warga negara asing, syarat-syarat standar makanan ini tentunya sudah menjadi hal yang wajib ya untuk diketahui gitu ya. Nah kalau misalnya Anda tertarik di usaha kuliner ini dan menarget customer-nya warga negara asing, tinggal luangkan waktu survei ke Bali, lihat beberapa kulineri lokal yang digemari oleh wisatawan, coba perhatikan standar tempatnya, penyajiannya, dan juga rasanya, dan juga bentuknya, seperti itu. Nah yang berikut, yang keempat, usaha yang prospek di Bali yaitu cafe. Nah cafe terakhir ini di Bali sangat marak sekali beach club. Nah rata-rata beach club yang ada di Bali saat ini, Saat ini bulan Juli tahun 2023 mulai rame. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru, kebangkitan baru setelah sekian tahun dilanda COVID-19. Bali sekarang menjadi rame, dan cafe-cafe semua penuh. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada sekitar 350 ribu orang yang ingin ada hiburan. gitu ya, ada hiburan mulai sore sampai ke malam. Nah ini menjadi sebuah jenis usaha yang menjanjikan untuk di Bali. Lalu yang tidak kalah penting, yang kelima yaitu usaha di bidang travel agent. Nah saya sendiri membayangkan kalau misalnya saya pergi ke sebuah kota, katakanlah pergi, nggak usah jauh-jauh misalnya ke Singapura, atau mungkin kita pergi ke Bangkok, atau mungkin kita pergi ke China, atau mungkin ke Eropa ya, yang jauh gitu ya. Nah kita butuh pemandu wisata. Nah city tour atau wisata di Bali. Nah banyak wisatawan ini yang nggak ngerti, nggak tahu hari ini mau pergi kemana, siang kemana, sore kemana, besok kemana lagi. Oleh karena itu, bisnis usaha di bidang wisata di Bali ini juga sangat menjanjikan. Kita bisa membayangkan ada hampir 350 ribu orang setiap bulan, nah ada di Bali, dan mereka ingin pergi kemana-mana, dan di sini dibutuhkan jasa travel di Bali. Selanjutnya, yang ke-6, yaitu bisnis yang prospek di Bali, yaitu persewaan kendaraan. Baik itu mobil, baik itu sepeda motor, bahkan juga bus. Bahkan juga bus. Nah, di Bali, banyak wisatawan kita temukan, bahkan mengendarai sepeda motor sendiri. Ya kelihatan di jalan raya, tapi kalau dikatakan mayoritas, tidak juga. Rata-rata mereka menyewa mobil. Jadi bisnis sewa mobil ini juga, ini sangat menjanjikan di Bali. Sehingga, bagi Anda yang memang sudah memiliki usaha di persewaan mobil, tinggal meningkatkan usaha ini, jangan ditinggalkan. Bahkan bagi Anda yang ingin memulai, memulai ini salah satu jenis usaha yang menarik untuk terus dibangun, dikembangkan di Bali, karena peminatnya terus ada. Yang ke-7, yaitu toko berbagai keperluan. Ini dia toko berbagai keperluan, minimarket, atau yang sejenisnya. Nah, ini memiliki prospek yang luar biasa di Bali, karena selain daripada makanan tadi, selain daripada transportasi tadi, maka semua wisatawan ini butuh, banyak kebutuhan. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, ya untuk pribadi, makanan, minuman, macam-macam, sehingga toko-toko untuk kebutuhan ini, ini sangat dibutuhkan, dan memiliki prospek yang bagus untuk terus dikembangkan di Bali. Itu memiliki toko dan minimarket ini berada di peringkat yang ke-7 di Bali. Nah, peringkat selanjutnya apa? Selain daripada minimarket, maka yang selanjutnya, usaha yang prospek itu, yaitu laundry. Nah, karena ada 350 ribu orang ini yang pakaiannya kotor setiap hari, sehingga dibutuhkan jasa untuk membersihkan pakaian laundry. Nah, ini bagi Anda yang memang punya niat untuk berbisnis laundry, Bali menjadi tempat yang sangat prospek. Usaha yang ke-9, yang juga ini kami anggap menarik dan punya prospek di Bali, yaitu spa dan massage atau pijat. gitu ya. Karena wisatawan ini banyak yang jalan kemana-mana, bergerak terus, yang mungkin saja di tempatnya tidak seperti sewaktu dia di Bali aktif, sehingga banyak sekali yang kelelahan dan butuh untuk pijat dan massage. Saya sendiri, teman saya, selalu datang ke Bali dan tanya, di mana ya tempat untuk massage, tempat untuk pijat. Nah, saya punya dua orang kenalan yang sering pijat. Saya telpon, boleh nggak saya dipijat? gitu ya. Kadang harus nunggu sampai dua hari, karena full. gitu ya. Nah, jadi massage pijat ini, bisa aja spa, seperti, apa namanya, seperti ruko di jadikan tempat spa. tapi fenomenanya selain daripada itu, bagi Anda yang memang punya skill untuk memijat, gitu ya. Skill untuk memijat, nah, di Bali ini banyak banget orang membutuhkan itu. gitu ya. Saya punya dua kenalan tukang pijat yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau saya mau mijat, maka saya harus booking dulu, gitu ya, untuk dua hari ke depan, baru dapat giliran, sangkin tingginya. Bagi Anda yang memang punya skill sebagai tukang pijat yang ada di berbagai daerah di Indonesia, silakan datang ke Bali, gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sebagai, apa namanya, massage freelance, nah, di Bali, atau mungkin buka spa, seperti yang ada di berbagai tempat di Bali. Oke, yang ke sepuluh. Nah, jadi kalau kami buat peringkat dari satu sampai sepuluh, bukan berarti nomor satu itu lebih daripada nomor yang lain, tapi sepuluh ini kami anggap sepuluh bisnis yang sangat prospek di Bali. Yang ke sepuluh adalah bisnis atau usaha kawasan wisata. Nah, bisnis kawasan wisata. Jadi, mengelola sebuah kawasan wisata atau berbisnis di kawasan wisata, ini menjadi prospek. Salah satunya, saya pernah bertemu dengan seorang yang memiliki program kawasan wisata di Bali, yaitu Taman Bali Safari. Nah, saya sangat terkejut sewaktu mendapatkan informasi langsung dari owner-nya, mengatakan bahwa luar biasa. Karena hampir lebih setengah dari wisatawan yang datang ke Bali ingin mengunjungi Taman Bali Safari. Kebayangkan, dari 350 ribu wisatawan datang ke Bali Safari sekitar 100 ribu, itu luar biasa sekali. Nah, banyak kawasan-kawasan wisata sekarang di Bali dan dibutuhkan lagi kawasan-kawasan wisata baru untuk menjadi objek kunjungan. Ini juga menjadi hal yang patut untuk diperhatikan karena begitu besarnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Jadi edisi ini kami tutup dengan prospek pengadaan dan pengelolaan kawasan wisata menjadi bisnis yang memiliki opportunity yang tinggi di Bali. Demikian kami sampaikan edisi InBusiness kali ini dan semoga edisi ini bisa memberikan sedikit informasi yang berguna bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang sedang berbisnis di Bali, yang sedang berada di Bali atau yang sedang mau memulai usaha di Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.